Sejak dicanangkannya program keluarga harapan atau PKH, jumlah keluarga terdampak kemiskinan ekstrim di Kabupaten Rembang turun signifikan dalam 3 tahun terakhir. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Holilbaro saat menyampaikan sambutan di acara 10 tahun aniversari PKH Kabupaten Rembang bertempat di Pendopo Kabupaten Rembang pada Rabu 24 November 2021. Gus Hanis memaparkan pada tahun 2017 terdapat sekitar 600 kakak yang diklasifikasikan terdampak kemiskinan ekstrim. Hingga tahun 2020 angka tersebut turun secara signifikan menjadi 303 kepala keluarga. Menurutnya capaian tersebut tak lepas dari dedikasi dan peran para pendamping PKH dalam mengawal terrealisasinya program keluarga harapan. Dalam sambutannya, Koordinator Pendamping PKH Guru Hicaksono menerangkan untuk menuntaskan kemiskinan di Rembang ia bersama tim menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan verifikator. Adapun inovasi program-program sosial seperti Kelompok Usaha Bersama PKH atau Kube, melalui program ini para pendamping PKH membina keluarga penerima manfaat atau KPM. Mereka diarahkan membangun usaha agar uang bantuan sosial PKH yang didapat bisa digunakan secara produktif. Selain Kube, para pendamping PKH secara berkala juga menyelenggarakan program bakti sosial PKH, berupa pemberian santunan untuk lansia terlantar yang tidak tercover program Bansos apapun. Lewat program ini, para lansia yang tersebar di seluruh Kabupaten Rembang mendapatkan santunan sebesar 500 ribu rupiah per bulan. Dari Rembang, Mo Anwar Mitrapos melaporkan.